Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya hirka sukses Oke teman-teman dalam video kali ini saya kedatangan motor Yamaha New R15 Dan ownernya ini meminta untuk mengupgrade sepion yang aslinya menggunakan sepion Kawasaki ZX-10 Ya teman-teman ini dia kondisi sepion yang masih bawaan pabriknya Jadi seperti ini dan kita akan upgrade menggunakan Kawasaki ZX-10 Ya teman-teman ini dia sepion Kawasaki ZX-10 nya Dan ini sepionnya itu masih baru ya Kita unboxing dulu Nah ini ada lampunya tapi ownernya ini menyuruh lampunya tidak usah dinyalakan Jadi nanti kita modifikasi lagi kabelnya Oke teman-teman tidak usah lama-lama langsung saja kita copot sepion yang bawaan pabriknya Oke teman-teman sepion yang aslinya sudah dilepas dan kita tinggal aplikasikan saja sepion Kawasaki ZX-10 nya Namun disini ada perbedaan dudukan baudnya Bisa teman-teman lihat ya Jadi dudukan baud sepion ZX itu lebih pendek Jadi kita harus panjangkan Agar sepion ZX-10 ini bisa dipasang di R15 Kita harus panjangkan lubang baudnya Bagaimana caranya kita harus panjangkan menggunakan bor Yaitu dengan cara dibesarkan ke samping Oke kita simak video berikut ini Terima kasih sudah menonton! Oke teman-teman setelah kita panjangkan kita ukur dulu apakah sudah pas atau belum Ketika dirasa sudah pas bisa langsung dipasang Tapi kalau misalkan belum kita besarkan lagi sedikit Biar nanti tidak kebesaran juga ya Ya teman-teman saya rasa ini sudah pas ya dudukan baudnya Dan sekarang kita tinggal memasukkan kabel ke dalam batang sepion Agar nanti kabelnya tidak bergelantuhan Karena ini onernya meminta untuk dimasukkan saja kabelnya Sehingga nanti lampunya itu tidak akan digunakan Sebagai variasi saja Jadi nanti kabelnya dilipat seperti itu ya teman-teman Kemudian dimasukkan Setelah dimasukkan Lalu kita tutup lagi hapernya Dan kita baut kembali Terima kasih telah menonton! Setelah dimasukkan Setelah dimasukkan kabelnya Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini Lebih simple ya Oke teman-teman Sekarang kita tinggal aplikasikan saja Sepion Kawasaki ZX10 nya Ke motor R15 Jangan lupa pasangkan juga plastik penutup lubang baud L Oke teman-teman Jadi hasilnya itu seperti ini ya Nah jadi lebih ke bawah dan juga lebih elegan Oke teman-teman Kita tinggal aplikasikan yang sebelah kanannya Dan ini sama ya Seperti yang sebelah kiri Jadi dudukannya itu harus dibor terlebih dahulu Biar nanti pas kedudukan motor R15 Oke teman-teman Dalam pengeboran yang kedua ini Untuk memudahkan kita Kita masukkan dulu kabelnya ke batang sepion Biar nanti saat pengeboran tidak ada kabel yang bergelantungan Seperti dalam video yang sebelah kiri Jadi kabelnya itu dilipat Kemudian dimasukkan ke batang sepion Setelah dimasukkan Baru kita tutup batangnya menggunakan kapar Dan kita baut kembali Ya teman-teman Sekarang kita bisa mengebornya lebih leluasa Oke teman-teman Kita langsung saja melakukan pengeboran pada sepion yang sebelah kanan Oke teman-teman Alhamdulillah ini sudah dibor ya Sekarang kita tinggal aplikasikan Karena ini pengeboran yang kedua Otomatis kita sudah bisa mengira-ngira Sehingga ini bisa langsung pas pada dudukan bautnya Jangan lupa juga pasangkan plastik penutup lubang baut air Oke teman-teman Alhamdulillah Jadi penampakannya seperti ini ya Ini sepion kawasaki jet X10 di aplikasikan pada motor Yamaha R15 Nah jadi lebih ke bawah dan juga lebih elegan Oke buat teman-teman yang belum tahu Kenapa sih sepion kawasaki jet X10 ini dipasangkan pada R15 Jadi sepion kawasaki jet X10 ini bisa diatur Ke atas ke bawah ke kanan ke kiri seperti mobil Jadi berbeda dengan bawaan yang dari motor R15 nya Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih